Intro Kami mulai DNP Evening News malam ini dengan pelantikan anggota DPR 2024-2029 Sebanyak 580 anggota dewan perwakilan rakyat atau DPR RI terpilih Periode 2024 hingga tahun 2029 resmi dilantik hari ini Mayoritas anggota DPR terpilih saat ini masih diisi oleh wajah lama Ratusan legislator ini akan melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan paceting Pelantikan digelar hari ini di Ruang Sidang Paripurna Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada selasa 1 Oktober pagi tadi Pelantikan turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto serta jajaran Menteri Kabinet Sekjen DPR Indra Iskandar membacakan keputusan Presiden tentang peresmian keanggotaan DPR Periode 2024-2029 Lalu 580 wakil rakyat itu mengucapkan sumpah atau janji sebagai anggota DPR yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung atau MA Muhammad Syarifudin Setelah itu anggota DPR mendadatangani berita acara janji atau sumpah yang dilakukan secara simbolis oleh 5 anggota dewan Lalu ada penyerahan memori DPR oleh pimpinan DPR periode 2019-2024 kepada pimpinan sementara DPR dan penandatanganan berita acara serah terima Ketua DPP PDI Perjuangan Syed Abdullah mengaku telah mendengar nama-nama yang akan menjadi pimpinan DPR RI 2024-2029 Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani disebut telah dinyatakan secara resmi ditetapkan sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029 Sayangkuan dari fraksi PDI Perjuangan, rapat paripunat tersebut juga menetapkan 4 wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029 Empat wakil Ketua DPR RI yang ditetapkan lainnya adalah Adis Kadir dari fraksi Partai Golkar Sufmi Dasko Ahmad dari fraksi Partai Grindra Saan Mustafa dari fraksi Partai Nasdem Dan Cucun Ahmad Syarifudin Rizal dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Ketua Sementara DPR Guntur Sasono awalnya menjelaskan bahwa nama-nama pimpinan DPR RI 2024-2029 tersebut Merupakan hasil yang disepakati dalam rapat konsultasi pimpinan sementara DPR dan perwakilan partai politik pada saat-saan siang Sebelumnya Guntur juga menjelaskan bahwa penetapan pimpinan DPR RI didasarkan pada ketentuan pasal 427D Dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UUMD3 Dimana pimpinan DPR RI tertiri atas satu orang ketua dan empat wakil ketua Yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!